Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Seorang anak berusia 8 tahun di kota Cimahi menjadi pendaki gunung profesional. Tak tanggung-tanggung sembilan gunung di Indonesia berhasil. Ia taklukan, ia pun bercita-cita dapat menaklukan gunung tertinggi di dunia, yakni Everest. Kecil-kecil cabai rawit, itulah peribahasa yang tepat disematkan untuk Devania Syahla Almira. Karena di usianya yang baru 8 tahun, ia melakukan kegiatan yang tidak banyak orang lain mampu lakukan, yakni mencapai puncak-puncak gunung tinggi di negeri ini. Devania Syahla Almira membuktikan, sebagai anak kecil, ia bisa mencapai puncak gunung tinggi di Indonesia. Sedikitnya sembilan gunung disambangi Caca, panggilan akrabnya, sejak usia 4,5 tahun. Kedua orang tuanya, Asse Prustana Danuni Fritria, yang mengenalkan gunung kepada Caca. Bermula dari kekhawatiran meninggalkan anak tunggal mereka saat hendak mendaki gunung, akhirnya Caca dibawa ke Gunung Ciremai sekitar tahun 2014. Sampai di puncak gunung Ciremai, Caca takjub melihat awan. Dari situ, bocah yang kini duduk di bangku kelas 1 SDN Mandiri 1 Kota Cimai pun ketagihan. Setelah Ciremai, kaki-kaki lincah Caca kembali menjelajah ke Gunung Guntur, Cikurai, Lawu, Merapi, Gede, Burangrang, Putri. Terakhir, 6 hingga 12 Mei 2018, dirinya berhasil menaklukkan Rinjani sebagai puncak gunung tertinggi yang dicapainya. Caca mendaki dengan cara berjalan kaki sendiri. Orang tuanya hanya menjaga dan mengawasi, tapi mereka akan menggendong Caca jika ia sudah kelelahan. Beberapa kali mendaki gunung, Caca sempat muntah saat hendak mencapai puncak karena penyesuaian kondisi tubuh dengan udara setempat. Tapi setelah itu ia makan dan langsung tancap gas. Salah sebetulnya hiking ke gunung-gunung ini? Sejak usia 4 tahun lebih, hampir ke 5 tahun. Sebetulnya kita tidak sengaja sih, sebetulnya kita tidak tegak saja dengan dia di rumah. Dan anaknya juga tidak mau ditinggal waktu itu karena hobi kita sama suami. Hobi kita memang naik gunung, terus dia ingin ikut. Kita waktu itu agendanya naik ke Cermai waktu itu. Dan itu salah satu pendakian pertama Caca. Ada kesulitan gak tuh mengajak anak itu? Kesulitan sih waktu pertama, waktu di perjalanan sih memang kita harus kesulitan yang paling ini enggak sih. Cuman kan kalau bawa anak, kita memang harus betul-betul safety ya. Menurut Caca, dirinya sangat hobi mendaki gunung. Dirinya bahkan bercita-cita ingin menaklukkan Everest yang merupakan gunung tertinggi di dunia. Gimana rasanya naik gunung, Caca? Senang. Kenapa lagi senang? Kamainannya. Kamainannya. Capek gak, Caca? Capek. Capek. Terus di gunung biasanya ngapain aja sama ayah, sama ibu? Medaki gitu. Bisa berapa lama sih itu? Lama? Lama. Caca, apa aja yang dibawa Caca selama ke gunung tuh peralatannya? Banyak. Membawa anak saat mendaki gunung butuh persiapan. Bukan hanya perbekalan dan perlengkapan, tapi fisik dan mental dipastikan sehat. Perhatikan faktor keselamatan, pakaian berupa jaket, sarung tangan, dan sepatu yang standar untuk mendaki karena mendukung gerak di lapangan. Orang tua juga harus paham teknik mendaki gunung yang diajarkan kepada anak sambil berjalan. Obat-obatan khusus anak juga harus tersedia. Perbekalan anak, terutama camilan, dapat membantu meningkatkan mood anak. Caca tak luput dari rasa bosan dan capai selama perjalanan. Tapi dengan motivasi orang tuanya, Caca selalu semangat lagi. Bahkan sering menjadi motivasi orang lain yang ditemui di gunung. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV Terima kasih telah menonton!